Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya sore hari ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara mengambil paku yang sudah tertanjak pada paku pada kayu biasanya kita kalau melihat ada paku ada kayu yang tertanjak yang ada paku kita buang, kita gak apa istilahnya, gak berfungsi, gak bermanfaat padahal kita bisa mengambil paku ini jangan mudah teman-teman ya kalian cukup siapkan palu saja alatnya dan alat pencumpilnya di belakangnya ada nah bagaimana, baik langsung saja kalian siapkan tempat bagaimana seperti itu ada rongganya atau bolongannya, lobangnya seperti ini ya seperti ini kalau sudah, untuk menghemat kalian cukup palu saja pada bagian ujungnya seperti ini sampai dia berpindah ke belakang seperti ini kalau sudah, kalian hanya perlu mengambilnya seperti ini perhatikan aku di blokin nih nah, mudah bukan? nah, dengan cara seperti itu maka kayu ini akan berfungsi sangat banyak untuk berfungsinya jadi, kita bisa gunakan untuk apapun yang penting paku ini sudah hilang jadi kita bisa mengambil apapun lagi saya akan gunakan contoh lagi teman-teman ini ada macet-macet yang terpancak ya kita akan hilangkan paku seperti ini sudah, kita ambil saja ini agak apa namanya sudah teraus ya oke, kita coba lagi oke, kita coba lagi kita coba lagi yang ini kita ambil bisa ya teman-teman ya lagi seperti ini kalau sudah, kita ambil lagi nah, bisa ya baik, teman-teman semuanya itu tadi cara mengambil paku yang tertangkap pada kayu dengan mudah dan kita bisa manfaatkan kayu yang tersisa untuk macam-macam keperluannya lainnya oke, terima kasih semua bermanfaat terima kasih semua bermanfaat terima kasih